Hai, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya, Ina Kirana Kali ini pengen buat nastar yang pakai telur rebus Ayo, ada yang udah pernah coba belum? Kenapa sih bisa pakai telur rebus Ina? Ayo coba jelaskan gimana itu ceritanya telur rebus bisa dijadiin nastar Hmm, tonton terus videonya So guys, berikut bahan-bahannya Yang pertama ada kuning telur rebus Selanjutnya ada gula halus Next ada butter atau mentega Jadi butter dan mentega itu sama ya Kemudian margarin Kalau aku pakai royal palmia Kemudian ada bahan keringnya Terigu, maizena, dan susu bubuk Nah kita lanjut ke proses yang pertama Aku mau hancurkan dulu kuning telur rebusnya Dengan cara diparut Nah jadi ceritanya Aku dapat resep ini tuh dari sister online aku Hai Kak Tunas yang ada di Bali sana Ini udah lama sekali Aku udah gak tau udah berapa tahun yang lalu Terus udah sering aku pakai Untuk dimakan sendiri Untuk jualan juga oke Jadi kalian juga bisa pakai ini Walaupun butternya yang dipakai hanya sedikit Tapi rasanya itu gak beda sama yang premium Kalian cobain sendiri di rumah Terus setelah kuning telurnya ini diparut Kita campurkan dengan si mentega dan margarin Kalau aku menggunakan tangan saja untuk mencampurkan mereka ini Kalian bisa menggunakan sendok kayu atau spatula atau boleh pakai mixer Nah jadi ceritanya guys pada zaman dahulu itu Ciwi-ciwi Indonesia ini pengen Membuat cookies Membuat cookies tapi daya beli masyarakat kita dulu kan masih rendah ya Jadi untuk membeli butter itu sangat susah sekali Karena harga butter kan mahal ya bu produk import Nah jadi mereka berpikir lah Nah jadi mereka berpikir lah gimana caranya bisa membuat cookies yang enak Seperti yang dibuat noni-noni Belanda pada saat itu Jadi mereka berkesperimen lah pakai kuning telur rebus ini Dan Tak disangka dan tak dingana hasilnya kok enak ya kan Nah tersebar lah cara pembuatan adonan cookies dengan menggunakan kuning telur rebus gitu Kita cut dulu ceritanya lanjut ke prosesnya Kemudian masukkan si gula halus Ini tetap diaduk rata juga Kalau mau pakai tangan silahkan ya Tapi jangan lupa pakai sarung tangan Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya Bertahap ya Jangan sekaligus dimasukkan semua Nah kalau misalnya kalian rasa nih adonannya masih agak sedikit Apa namanya ya Agak lengket Boleh ditambahkan terigunya Tapi jangan sampai melebihi 100 gram Nah lanjut ke ceritanya itu Jadi kalian tuh bisa menggunakan telur rebus ini Gak hanya pada adonan nastar Bisa juga ke adonan cookies lainnya Jadi kalau misalnya Apa namanya ya Proses pemanggangannya itu benar Jadi cookiesnya itu bisa tahan lebih lama gitu Karena menggunakan telur rebus ini Terus putih telurnya gimana Ina? Ya bisa dibuat ke menu lain Kayak misalnya di sambal kek Atau buat isian risol ya kan Nah ini udah selesai Sudah kalis Mau aku bulat-bulatin dulu Mau aku cetak Nah seperti biasa Aku menggunakan sendok takar Ini ukurannya 1 teaspoon 1 sendok makan Jadi ini aku cetak dulu sebelum aku isi Jadi biar mudah tangannya tuh gak lengket-lengket sama selai nastar nantinya Ini dicetak-cetak sampai selesai Atau kalian bisa menggunakan timbangan Jadi ditimbang satu-satu Biar sama rata Bulatnya Selanjutnya aku mau isi dengan selai nastarnya Yang juga sudah aku bulat-bulatin Nah dipastikan Pada saat kita memulung si nastar ini Benar-benar padat Benar-benar rapat Jadi jangan ada berongga Karena nanti kalau berongga Ketika dipanggang itu hasilnya jelek gitu Jadi kayak melenyok gitu loh dia Jadi adonan yang tidak Menempel pada nastar Pada selainnya itu Akan melenyot gitu Jadi bentuknya tuh agak kurang cakep gitu Nah ini sudah ditata di dalam loyang Kemudian mau aku panggang dulu setengah mateng Jadi ini belum dioles sama sekali atasnya Dan foilah ini sudah selesai pemanggan yang pertama Dibiarkan dulu dingin Jadi sebelum dipoles itu Biarkan aja dulu dingin Jangan dipoles dalam keadaan masih panas Nanti akan grutul-grutul atasnya Nah ini sudah dingin Sudah bisa kita poles dengan kuning telur Untuk polesannya Itu aku hanya menggunakan kuning telur Kemudian sedikit susu cair Dan sedikit putih telur Jadi hasilnya bisa tetap shiny Kemudian Atasnya itu juga tidak kelentek-kelentek Polesannya Jadi merekat gitu Lalu tidak berminyak Karena aku tidak pakai minyak sama sekali Nah ini setelah dipoles gini Jangan langsung dimasukkan ke dalam oven Tapi biarkan dulu dianginkan Sampai polesannya kering Baru dimasukkan ke dalam oven Nah untuk pemanggangannya Itu 140 derjat Kurang lebih 40-50 menit ya Dari pemanggangan pertama Memang lebih apa ya Lebih ribet ya Memanggang cookies gitu Kita pakai suhu oven yang rendah Dengan jangka waktu yang lebih lama gitu Jadi kalau misalnya ini setelah 45 menit Ternyata belum matang gitu kan Nah ovennya itu Suhunya jangan dipanaskan Jangan ditinggikan gitu Jadi tetap pada suhu yang itu Tapi jangka waktunya lebih dilamakan lagi Nah ini sudah diselesai dipoles semua Ini mau aku angin-anginkan dulu Sebelum dimasukkan ke oven Untuk pematangan Voila sudah jadi Ini masih panas Jadi aku biarkan dulu di dalam Loyang seperti ini Jangan dulu dipindahkan Nanti beberapa menit kemudian Dipindahkan ke cooling rack Biar lebih dingin Setelahnya baru dimasukkan ke dalam toples Nah gimana cantik kan Dan rasanya juga Nggak kalah sama yang premium Dan tetap bateri Jadi kalian harus coba ini di rumah Bisa dijadikan ide jualan juga Karena nggak boros bater ya say Dan Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini Jangan lupa di subscribe Di like Di share Di komen Kemudian follow juga ya Akun instagram aku Atina Sofianakirana Selamat berbuka puasa Da 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 Sub indo by broth3rmax